Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Pertugas Haji dari Kabupaten Cianjur Termasuk dari Pertunjauh Barat Saya nyatakan dilepas secara kesemua PLT Bupati Cianjur Haji Herman Soerman melepas para petugas Atau pendamping calon jemaah Haji Kabupaten Cianjur Bertempat di ruang Garuda Pendopo Kabupaten Cianjur Pada selasa tanggal 2 Juli 2019 Dalam kesempatan tersebut PLT Bupati meminta kepada petugas pendamping jemaah Haji Kabupaten Cianjur Untuk melayani kerja dengan penuh kaya ikhlasan Dan mampu membangun hubungan kerja, koordinasi, dan komunikasi Dengan pihak-pihak terkait lainnya Juga memberikan layanan terbaik bagi para tamu Allah Sehingga kehadiran petugas sekaligus pendamping akan benar-benar dirasakan oleh calon jemaah Haji Dan ini merupakan tugas yang mulia Sementara itu asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Asep Suparman melaporkan Bahwa petugas Haji berjumlah 20 orang Terdiri dari tim pemandu Haji Indonesia 3 orang Tim pemandu Ibadah Haji Indonesia 3 orang Tim kesehatan Haji Indonesia 9 orang Dan tim petugas Haji daerah sebanyak 5 orang Lanjutnya kuota calon jemaah Haji Kabupaten Cianjur Tahun 2019 sebanyak 1.366 orang Terbagi dalam 4 kloter Adapun petugas Haji Kabupaten Cianjur tahun 2019 ini Berjumlah 20 orang Terdiri dari tim pemandu Haji Indonesia sebanyak 3 orang Tim pemandu Ibadah Haji Indonesia sebanyak 3 orang Tim kesehatan Haji Indonesia sebanyak 9 orang Tim petugas Haji daerah sebanyak 5 orang Dr. Edna Dwi Junita Tim kesehatan Haji Indonesia mengatakan Bahwa dirinya telah siap mendampingi Para calon jemaah Haji Kabupaten Cianjur Secara profesional juga maksimal dalam melaksanakan tugas Untuk menjadi seorang tim kesehatan Haji Indonesia Tugasnya sangat-sangat ini ya tugasnya sangat Tugasnya sangat berat tapi insya Allah Kalau misalkan memang diniatkan untuk baik Diniatkan untuk jemaah dan diatakan untuk ikhlas Semua juga akan berjalan dengan baik Ini untuk yang keberapa kali? Ini baru pertama kali Perasaannya gimana? Alhamdulillah senang bersyukur Alhamdulillah diberikan suatu tugas yang sangat indah Dari Allah SWT Karena ini merupakan tugas yang berbeda dengan yang lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya